Apa kelembagaan yang baru dan bagaimana kelembagaan yang baru itu? Ini karena kita sudah ada peraturan presiden 117 tahun 2022. Kemarin berubah seperti itu, memang ada urgensi seperti apa gitu Pak? Karena kan kita tahu sendiri di Indonesia sendiri sudah ada badan standarisasi nasional. Sudah terstandar semua berarti ya Pak? Sudah terakreditas. Sudah bisa kita gunakan untuk membuat standar produk gitu Pak berarti ya? Data-datanya kan umum. Hai Sobat Farmers, kembali lagi bersama kita di Pertanak, perbincangan seputar pertanakan. Di tahun baru, episode baru, dan dalam kelembagaan yang baru. Nah, apa kelembagaan yang baru dan bagaimana kelembagaan yang baru itu? Telah hadir bersama kita, Bapak Doktor-Doktor Hewan Agusus Santo MSI, yang merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengumuman Pertanakan. Nah, Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Gimana Mbak Cahaya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Nah Pak, sekarang tuh bagaimana kesibukan Bapak sekarang? Oke, sebentar ada koreksi, sekarang bukan lagi puslit bang nak, bukan pusat penelitian dan pengembangan peternakan, tetapi sekarang menjadi pusat standarisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Standar itu sih Pak sekarang, oh, jauh sekali Pak dari yang sebelumnya. Sebelumnya, terima kasih banyak Pak, sudah hadir di sini, menghadiri undangan kita untuk membahas terkait dengan kelembagaan baru ini gitu ya Pak ya. Nah, sejauh-jauh mana sih Pak gitu, kelembagaan baru ini tuh sudah berjalan dan mungkin kemarin bagaimana kok bisa terbentuk seperti ini gitu Pak? Oh ya, ini karena kita sudah ada peraturan presiden 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, bahwa di dalam peraturan presiden tersebut disebut adanya Organisasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau PSIP. Kemudian dilanjutkan turunannya adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertanian. Kemudian turunan lagi adalah di Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Badan Standaris Instrumen Pertanian. Jadi sudah komplit, makanya kita merupakan eselon 2A dari Pusat Standarisasi Instrumen Pertanian dan Kesehatan Hewan atau lebih enaknya BSIP PKH. BSIP PKH, ya lebih enak. Pertanian dan Kesehatan Hewan, ya Pak? Ya, betul. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian untuk PKH, kan gitu, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Begitu, Mbak Cahaya. Oke, nah berarti yang kemarin Badan Litbang menjadi BSIP, kemudian Pus Litbang menjadi PSIPKH gitu ya Pak? Ya, betul. Terus yang bawah kita, Pak, UPT kita itu bagaimana, Pak? Oh iya, UPT kita ada Balai Besar yang dulu BP Litbang menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner. Kedulu yang Balai Enak sekarang menjadi Balai Pengujian Standar Unggas dan Aneka Ternak. Kemudian Loka Penelitian Sabi Potong sekarang Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar dan Lolit Kapo, Kambing Potong sekarang menjadi Loka Pengujian Instrumen Ruminansia Kecil. Jadi mereka lebih luas lagi. Oke, oke. Demikian yang jadi UPT-nya. Oke, Pak. Nah itu tuh kemarin berubah seperti itu, memang ada urgesi seperti apa gitu, Pak? Karena kan kita tahu sendiri, di Indonesia sendiri sudah ada badan standarisasi nasional seperti itu, Pak. Oke. Kenapa kita sebagai Kementerian Pertanian harus menjadi badan, apa tadi Pak, instrumen itu ya? Standar Instrumen Pertanian, oke. Jadi begini, standar itu sesuatu yang sangat penting. Di mana standar bisa menjadi alat sarana untuk pembinaan petani kita, petanak kita. Standar juga bisa menjadi sarana untuk melindungi konsumen. Standar juga menjadi untuk daya saing kita untuk lebih kuat dalam perdagangan global. Jadi adanya standarisasi ini sesuatu yang memang sangat dibutuhkan di Kementerian Pertanian. Supaya produk kita lebih berkualitas, memiliki daya nilai tambah dan daya saing. Kita harus di era perdagangan global ini harus menjadi pemenang. Harus produk-produk kita bisa ekspor. Apalagi Pak Menteri Pertanian kita memiliki program gratis, program tiga kali ekspor. Jadi kita harus meningkat terus. Dan kita bukan artinya BSIP Pertanian ini, BSIP ini bukan berarti BSN Pertanian, bukan. Tapi melengkapi, karena sesuai Undang-Undang tahun 20, Undang-Undang 20 tahun 2014, itu kita tahu tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Di mana di situ ada proses perumusannya, tetapi ada juga nanti proses penetapan. Kalau perumusan standar instrumen pertanian, perumusannya itu ada di kewenangan kita, di BSIP. Tetapi ketika sudah jadi RSNI, kemudian mau menjadi SNI, itu nanti prosesnya di BSN, Badan Standarisasi Nasional dan mereka yang menetapkan. Dan nantinya BSN pun setelah ada standar SNI, itu pun dikembalikan ke kementerian dan lembaga untuk penggunaannya apakah itu sifatnya voluntary atau amandatori, sukarela atau wajib. Yang bisa memperlakukan wajib dan sukarela suatu standar SNI, itu adalah di kementerian kita. Contohnya, kalau bidang pertanian, ya di Kementerian Pertanian. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Berarti kita hanya merumuskan mungkin menguji atau seperti apa. Begitu ya, Pak. Kemudian setelah terbentuk RSNI itu, diajukan ke BSN untuk mengeluarkan SNI-nya seperti itu ya, Pak? Iya. Penetapnya tetap BSN, penetap SNI. Tapi nanti mau digunakan secara sukarela atau wajib sifatnya, itu kembali lagi di kementerian. Selain itu, Pak, selain SNI, kita juga mengenal persyaratan teknis minimal PTM. Jadi kadang-kadang untuk membuat suatu SNI kan tidak bisa cepat sekali, tapi kalau memang kebutuhannya sangat mendadak, sangat cepat dibutuhkan oleh masyarakat, kita juga bisa menginisiasi untuk pembuatan persyaratan teknis minimal. Berarti kalau kayak gitu bisa dikatakan kalau standar itu mengikuti kebutuhan masyarakat, Pak? Ya, standar itu sifatnya adalah konsensus. Artinya bisa diterima oleh stakeholder semua pihak. Tidak boleh hanya memaksakan satu sisi, tapi sebuah kesepakatan konsensus dari semua stakeholder. Baik itu regulatornya, baik itu produsen, konsumen, itu semuanya merupakan pertemuan, titik pertemuan dari suatu kepentingan dan tentu saja berbasis pada scientific base. Dan sifat kita adalah open, terbuka, dan tidak boleh memihak. Jadi tidak boleh mementingkan salah satu, tetapi memang harus open, terbuka. Jadi ada syarat-syarat sebuah itu standar. Dan sifatnya harus koheren standar itu. Kita ada kesesuaian dengan standar-standar internasional, kodex, dan standar-standar yang lingkupnya mungkin lebih luas internasional ISO. Sehingga kita akan menjadi warga dunia yang bisa diterima dan bisa bersaing secara pasar global ini. Oke, saya kira itu yang urgent dan pentingnya. Oke, saya tadi menangkap terkait dengan instrumen standarisasi ini gitu Pak, ternyata menyangkup dengan di peternaknya, misalkan kan kita sebagai peternakan kesehatan hewan gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana cakupan kita sebagai pusat standarisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan itu, dalam prakteknya itu instrumennya seperti apa gitu Pak? Sejauh mana gitu? Ya, instrumen itu cakupannya luas tidak hanya bibit, tidak hanya pakan, tapi baik itu fisik, itu persyaratan suatu biologi yang sifatnya hidup, makhluk hidup, biologi seperti sumber dari tanaman pakan, atau itu benih bibit, kemudian juga fisik bisa proses, jadi cakupannya itu luas. Termasuk di kita ada kesehatan hewan, di situ ada, kita perlu pelayanan kesehatan hewan yang terstandar, alat-alat kedokterannya juga mulai dicermati, tidak boleh barang yang ecek-ecek. Kemudian obat-obatannya pun harus yang terstandar, yang aman bagi masyarakat. Jangan sampai memberikan pengobatan yang melebih yang seharusnya, dan yang mana boleh dikonsumsi, Apalagi kita juga, Kementerian Pertanian, Insya Allah nanti jadi mirror committee dari Codex Committee on Residus of Veterinary Drug in Food. Ini kita harus betul-betul memberikan jaminan pangan asal hewan itu aman, dari cemaran, residu, seperti dari tadi penggunaan obat hewan juga harus di bawah batas maksimal, tidak boleh melebih batas maksimal residu. Jadi betul-betul adanya suatu standar ini akan memberikan perlindungan pada masyarakat. Masyarakat Indonesia harus lebih sehat, generasi muda kita, anak-anak kita harus lebih kuat, karena untuk membangun negara ini dibutuhkan kesehatan. Lapangan-pangan asal hewan ini nantinya kita memiliki suatu standar yang betul-betul tidak hanya tertulis, hanya di dalam dokumen, tetapi ada pengawasan di lapangannya dengan laboratorium. Makanya di dunia PSIP ini kita juga selain standar memperkuat laboratorium, laboratorium pengujian, baik itu veteriner yang terdiri dari kesehatan hewan ke SMAFET, dan tentu saja didukung oleh semuanya, karena di Indonesia ini laboratorium ada yang di kementerian, ada yang swasta, ada yang dari macam-macam. Dan ini kita harus membentuk sebuah jaringan, supaya kita bisa memeriksa betul pangan kita adalah sehat untuk dikonsumsi. Oke, berarti tetap membuka kerjasama dengan pihak luar kita ya Pak? Harus, ya. Kita harus berkolaborasi, nggak mungkin single fighter. Kita harus berkolaborasi, berjaringan, dan berkomunikasi, berinteraksi, berbagi peran, supaya pangan Indonesia akan lebih sehat sejak hulu sampai hilirnya. Dari cara budidayanya, dari rumputnya, dari pakannya, dari kehidupannya, si ternak harus terbudidaya secara sehat, sehingga nantinya pun jadi produk pangan rakyat Indonesia lebih sehat, sehingga kita akan lebih kuat. Oke, Pak, dari yang Bapak jelaskan, saya menyimpulkan berarti standar itu nanti akan berubah, mengikuti kebutuhan dari masyarakat itu sendiri atau seperti apa, Pak? Ya, standar itu bukan barang mati. Standar itu dinamis. Standar itu dinamis. Mungkin dengan nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita, oh, standar harus lebih ada temuan lagi. Berarti ada tambahan persyaratan, bisa terjadi. Mungkin kita sekarang itu kemampuan limit deteksi pengujian suatu residu mungkin masih terlalu tinggi. Nanti di kemudian hari ditemukan alat yang lebih bisa limit deteksinya lebih turun, mungkin kita berani standar akan lebih turun. Ya tentu saja semuanya konsensus, semuanya bertemunya semua kepentingan, baik itu produsen, baik itu konsumen, regulator, ataupun dari universitas atau dari ilmuwan-ilmuwan kita. Jadi harus standar itu harus betul-betul terpakai. Karena memang menjembatani semua kepentingan. Jadi saya yakin standar adalah suatu yang penting untuk membangun bangsa kita. Dan adanya BSIP ini memang sangat diperlukan. Bukan sekedar pengganti atau apa ini, ya kita perlu suatu badan standar instrumentasi pertanian ini, instrumen pertanian ini. Karena pertanian itu sangat dekat dengan kehidupan petani, sangat dekat dengan menghasilkan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Saya kira demikian. Oke, ini Pak, kan dari lembaga penelitian, kemudian berubah menjadi lembaga standarisasi seperti itu ya Pak, atau mungkin rencana atau rancangan standarisasi tersebut gitu. Nah itu apa perubahan besar yang terjadi di puslit bangnak, dan mungkin sama ya Pak dengan di UPT kita gitu Pak? Ya, tentu saja karena kita suatu tatanan pemerintah harus mentaati. Pemerintahan yang telah memberikan pengaturan bahwa research and development, penelitian, pembantu sudah ada tempatnya, wadahnya adalah di BRIN, dan kita akan menyesuaikan dengan tugas baru. Seorang aparatur sipil negara itu harus siap ditempatkan di mana saja, dan memiliki daya adaptability. Ya, sebagaimana core business kita, salah satunya adaptability. Adanya perubahan, itu kita harus bisa menyesuaikan. Karena everything is changing. Semuanya bisa mengalami perubahan. yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi, Gimana Pak, gimana Pak, Pak? Oh iya, jadi ada suatu filosofi yang saya amati, saya kontemplasikan ini benar. Di bumi ini, baik itu bumi, baik itu kehidupan, semuanya adalah mengalami perubahan. Yang tidak berubah, ya perubahan itu sendiri. Jangankan kehidupan kita, gunung saja berubah. Gunung itu juga mengalami perubahan, sehingga kita tahu mana gunung yang umurnya muda, gunung yang umurnya sudah tua, itu gunung yang istilahnya benda mati. Apalagi kehidupan, biologi, maupun sosial, ekonomi kita berubah. ASN harus memiliki daya adaptability, mentaati peraturan, peraturan yang baru, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai tugas, pokok, maupun fungsinya. Oke, tadi, semua hal di dunia ini akan berubah, kecuali, dan yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Bisa jadi judul. Bisa jadi judul, ya? Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya, Pak, apa yang sudah dilakukan Posit Bank? Nah, gitu, untuk menyiapkan SDM-nya menghadapi perubahan ini, gitu, Pak, kan dari penelitian menjadi bandar standarisasi, justru itu berbeda, gitu, Pak. Iya, mohon izin, saya jadi teringat, tadi ya, semua mengalami perubahan, yang tidak berubah adalah perubahan, tetapi tidak ada barang yang baru, kecuali orang yang tidak mau mempelajari sejarah, karena sesuatu kejadian itu terulang-ulang. Oke, kembali ke tadi, jadi SDM, ya tentu saja, karena SDM kita berkurang, karena sebagian ada yang pindah tetap di peneliti, anak-anak muda, ya kita harus tetap powerful. SDM kita, biarpun sedikit, tetapi ada kemauan, pasti ada jalan. Maka peningkatan SDM, seperti kemarin, kita pun mengirim delegasi untuk sidang kodeks, kodeks komite untuk residu veterinary drug, anak yang masih muda, ke Amerika. terbagian lagi di laboratorium, nanti akan belajar ke Thailand. Semuanya harus semangat, mau belajar semuanya semuanya, semuanya ini. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Dan semuanya harus belajar. Baik belajar ilmu, tentang keteknikan, maupun administrasi, semuanya harus belajar, harus meningkatkan kompetensi. core value kita kan juga ada kompetensi. Oleh karena itu, menghadapi perubahan, kita harus selalu meningkatkan kompetensi, dan kerja keras. Saya kira itu, tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Kalau menyerah, kalau kita menyerah, wah gagal total. Tapi selama apapun kesulitan, tapi kita masih punya power untuk, semangat, ibaratnya ada benturan masalah. Jangan langsung menyerah. Bertanding lagi terus, diulang-ulang. Nanti suatu saat, pasti alam itu akan memberikan kita jalan. Pasti Tuhan akan bersama orang-orang yang tidak putus asa. Betul Pak. Itu sebenarnya menjadi kegalauan saya juga gitu Pak. Kita berubah dari penelitian menjadi bandar-bandarisasi gitu Pak. Dan itu benar-benar tidak terbayang bagaimana nanti kita akan beraksi gitu Pak. Nah, kira-kira Pak, ke depannya, rencana jangka pendek dulu deh Pak gitu. Untuk membangun SDM, atau mungkin menjalankan tugas dan fungsi gitu Pak. Oke. Jadi, salah satunya kita koordinasi, menerangkan, mensosialisasi tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kita beradaptasi, kemudian kita komunikasi dengan dirjen-dirjen teknis, salah satunya dirjen PKH, di mana dulu di situ tentang penyusunan, apa namanya, standar, PTM, dan sebagainya. Karena tugas fungsinya kita di tempat kita, akhirnya ada penyesuaian, seperti dari Direktur Kesemafet sudah menyerahkan, dan itu pelan-pelan. Semuanya butuh proses, butuh adanya komunikasi. Dan, kita ini untuk saling memperkuat kok. Jadi, hanya mungkin miskomunikasi, kalau belum saling memperkuat. Sebetulnya kita hadir, itu untuk saling memperkuat, bukan untuk memperlemah. Seperti itu juga, SDM sama penataan laboratorium kita. Karena dari laboratorium riset, menjadi laboratorium pelayanan. Laboratorium yang bisa menguji standar, karena ketika ada standar, kemudian digunakan, adanya sertifikasi, yang akan menguji apakah suatu produk, ataupun barang jasa proses sistem itu, sudah sesuai ada standar, itu kan perlu penilaian kesesuaian. Salah satunya adalah laboratorium LPK, sebagai lembaga penilaian kesesuaian. Kalau ada barang contohnya, produk ada standarnya, kan butuh laboratorium untuk menguji-nya. Kalau dia betul-betul memenuhi standar, ya kita kasih sertifikat. Ini sertifikat, barang ini memenuhi standar SNI. Barang yang tidak sembarangan, tapi barang ini adalah berkualitas. Jadi, kita pun mendukung, mendorong adanya laboratorium-laboratorium di UPT-UPT kita, untuk mampu melakukan pengujian standar tersebut. Kemudian ada sertifikasi, sehingga nantinya masyarakatlah yang terlindungi. Baik yang konsumen, mau produsen kan akan lebih efisien, karena ada standar. Daripada tidak ada standar, repot. Dengan adanya standar, itu membangun semua sisi, baik yang produsen maupun konsumen, semuanya akan menjadi mempermudah. Oke, jadi semuanya punya standar yang sama, pasarnya pun mungkin akan sama, pemintaan dari konsumen juga sama. Tadi Pak, berbicara terkait dengan pasar, mungkin maksudnya itu terkait dengan pihak yang berkepentingan untuk menguji standar produk mereka, misalkan seperti itu. Itu bagaimana Pak, respon terhadap beliau, respon mereka gitu, terhadap perubahan ini gitu Pak? Apakah merasa keberatan, atau mungkin malah, wah bagus nih menjadi bandar standarisasi, kita bisa menjadi, masuk menjadi, tersandar produknya. Ya, karena anggota komisi teknis yang menyusun RSNI itu kan, harus dipersyaratkan, mewakili dari semua pihak. Enggak bisa komisi teknis, komite teknis yang menyusun standar itu hanya pemerintah saja enggak. Produsen, ada yang mewakili konsumen, ada yang mewakili pemerintah otomatis ya. Dari perguruan tinggi sebagai ilmuwan, yang lebih memahami tentang suatu produk, itu pun juga ikut dalam komite teknis. Jadi komite teknis yang menyusun RSNI, tidak hanya homogen, tetapi sudah mewakili. Sehingga nanti dari pihak produsen sudah terwakili, karena produsen pun juga dengan adanya standar lebih mudah. Arah mana yang mau diprodukkan, melebih standar saya kira lebih bagus. Karena kesadaran masyarakat kita pun sekarang juga semakin mulai tinggi. Kebangkitan pemahaman, masyarakat kita kan tambah pintar-pintar. Jadi mereka pun juga ingin produk yang berkualitas, produk yang aman, untuk dikonsumsi, supaya kita lebih sehat-sehat dan lebih panjang umur. Oke. Nah Pak, dari tadi kita kan berbicara terkait dengan bagaimana terbentuk dan apa yang akan dilaksanakan oleh PSIPKH terutama dalam menghadapi perubahan ini. Tapi saya belum tanya Pak, tugas dan fungsinya itu seperti aku itu. Ya, jadi PSIPKH ini adalah melaksanakan koordinasi perumusan, penerapan, pemeliharaan, harmonisasi dari standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Jadi peternakannya iya, peternakannya dari bibit, dari pakan, dari bedenihnya. Dan kita pun masih punya tugas untuk menghasilkan bibit yang terstandarisasi. Dan tentu saja didukung dengan perbanyakannya di masyarakat juga. Dan tentu saja dengan adanya merumuskan, adanya menerapkan, memelihara dan mengharmonisasi. Termaksud tadi, kalau ada SNI yang mungkin umurnya sudah 5 tahun itu juga perlu direview, dikaji. Dikaji apakah sudah cocok, apakah itu sudah tidak cocok lagi, apakah harus diperbarui, atau tetap ini masih bagus, ini review. Jadi standar ini memang harus review, harus dirumuskan, kemudian harus harmonisasinya ada jalan juga, sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oke, Pak saya penasaran tentang satu nih, satu hal. Jadi kan kita sebetulnya waktu dulu nih, menjadi pusulit bangnak itu, melayani peremajaan bibit misalnya seperti itu. Pak, seperti balitnah kan ada ayam-ayam kita, atau ada itik kita gitu, yang sudah terdistribusi ke berbagai provinsi Indonesia, dan itu pasti akan memerlukan permajaan gitu loh Pak. Apakah kita tetap melayani permintaan bibit tersebut, atau sudah kita tidak ada tugas itu lagi gitu Pak? Oh masih, masih. Karena itu sangat-sangat potensial. Jadi bibit seperti ayam KUB lah ya, yang sudah favorit. Bahkan kan, kita tetap lanjut, kita tidak hanya tersentral di Jakarta, tapi adanya kita di BSIB itu juga ada balai penerap standar yang ada per provinsi. Nah itu nanti mereka pun juga di sana bisa dikembangkan. Di balai penerap BSIB Jawa Tengah yang bisa mengembangkan, mengajak masyarakat untuk beternak ayam KUB, bahkan sampai hilirisasi menjadi menu makanan khasnya di Jawa Tengah itu. Saya sangat-sangat, seperti itu tetap harus, kita harus setelah ada bibit yang bagus, dikembangkan, istilahnya kita kan ada S1, S2, S3, tapi itu untuk memudahkan penyebarannya. Sehingga itu tetap jalan. Kita punya kambing bur, dan aneh kemacam seperti sapi pogasi, tetap kita kembangkan, kita harus kembangkan. Kita masih punya tugas dan fungsi untuk menyebar-luaskan inovasi itu ya Pak? Betul. Tapi tidak akan ada perbaharuan terkait mungkin diteliti apanya lagi gitu Pak? Sudah selesai sampai di sini atau memang akan ada tetap di studikan? Ya, kalau di perjalanan nanti memang harus ada peningkatan standar yang harus disesuaikan, ya tentu kita meningkatkan terus. Dan saya kira kita memiliki ayam KUB ini sangat-sangat bermanfaat ya, terasa banget, terasa banget dari di NTB, di Sumatera, di Lampung. Ini ayam KUB ini sangat membantu karena kita bisa menyediakan bibit ayam kampung yang berkualitas. Namanya kampung tapi enggak kampungan. Ini ayam yang betul-betul bagus lah kualitasnya. Sudah nyumpahin ayam taliwang Pak? Oh ya, ayam taliwang. Terus kalau Jawa Tengah apa itu ayam yang produknya? Ayam apa mas? Ayam yang di itu Semarang waktu itu? Ingkung. Sampai menjadi khas kan itu. Jadi kita bibitnya asli made in Indonesia, di budidaya orang Indonesia, kemudian jadi menu khas Indonesia, salah satunya ingkung ya kalau di Jawa Tengah. Saya kira bagus lah itu. Jadi kita dari hulu sampai hilir sudah menjadi produk yang bermanfaat lah. Jadi sehingga nilai tambah dan daya saing kita akan lebih kuat. Hanya saja memang kualitas pakan ini juga harus kita kembangkan pakan-pakan yang bahan bakunya asli, bahan bakunya dari lokal sehingga harapannya dengan harga lebih bersaing. Oke, berarti tadi kalau saya simpulkan Pak, berarti fasilitas laboratorium kita sama SDM kita sudah siap nih menghadapi kebahan ini? Insya Allah. Kita harus optimis. Kalau enggak optimis bukan namanya pemimpin, kalau namanya pemimpin harus bangkit optimis. Kalau masalah sih di sisi mau kanan kiri kehidupan pasti ketemu masalah. Pasti. Enggak mungkin kita tidak ketemu masalah. Justru masalah itulah yang mengangkat derajat kita. Saya kira-kira. Enggak usah takut dengan adanya masalah, problema. Karena disitulah ujian kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan saya yakin anak-anak kita pinter-pinter. Sehingga menghadapi tantangan itu lebih mampu. Insya Allah ya Pak. Harapkan kita seperti itu ya Pak. Nah Pak, kira-kira Pak kata kunci ini dari perubahan ini Pak. Dari Puslit Bangnak menjadi PSIPK. Kira-kira kata kuncinya itu apa gitu Pak. Sehingga kita itu enggak galau gitu Pak. Menghadapi perubahan ini itu kan galau nih Pak. Sebetulnya kita galau gitu Pak. Yang pertama tentu saja kita memiliki daya adaptasi. Semuanya berubah. Biasa perubahan itu. Kita bisa menyesuaikan diri. Kita menjalani tugas-tugas kita yang baru dengan sungguh-sungguh selama. Mau belajar, mau berjuang, mau sungguh-sungguh. Kerja tidak asal-asalan. PNS ataupun ASN yang tangguh. Yang mau bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pasti bisa. Tuhan bersama kita. Oke. Oke Pak. Tapi Pak dari sini Pak. Dari kita itu PSPKH. Pusat Standarisasi Instrumen Pertanakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian ada UPT kita yang veteriner. Itu apakah tidak saling balapan? Enggak. Karena namanya UPT itu adalah unit pelaksana teknis. Jadi di situ ada balai besar. Pengujian Standar Veteriner. Veteriner itu cakupannya luas. Di situ ada Kesehatan Hewan, ada Kismapet. Bahkan di situ juga ada Toksikologi. Yang memberikan pengujian terhadap residu. Kemudian cemaran. Dan sarana-prasarana. Termasuk kita bisa menguji Leptospira. Di BBSIP atau BBS Veteriner sekarang ini. Atau kita sebut BBSIP Veteriner. Leptospira. Keren. Kita memiliki pengujian untuk menguji Leptospira sampai 14 serufar. Dan itu tidak hanya melayani hewan. Melayani penyakit pada manusia. Ketika ada curiga ini ada kena Leptospira. Pengujian ada di. Bisa. Bisa itu saya kira harus kita jaga. Harus kita rawat. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak usah keluar negeri untuk mengetahui orang kena Leptospira apa enggak. Di Bogor sudah bisa. Tapi itu bisa diklaim Pak. Maksudnya kan kita dari human gitu ya. Ada di uji itu. Kita bisa diklaim gitu. Karena kan kita veterinernya. Kalau namanya untuk pengujian jenis antibody, serologis maupun protozoa itu sama saja. Bukti ilmiah scientific base. Claim gitu Pak. Scientific base. Ini yang harus kita rawat semua. Veteriner kita ini. Dan insya Allah SDM-nya mampulah. Selama semuanya ada kolaborasi. Apalagi kan di Indonesia ini balik veteriner juga banyak. Balik besar veteriner. Ada pusvetma. Ini semuanya berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terhadap negeri. Saya kira gitu. Itu kan dari tadi UPT kita di BPSIP veteriner gitu ya Pak. Nah kemudian kan kita punya ruminansia besar, punya ruminansia kecil, punya ungas dan aneka ternak tadi itu ya Pak ya. Nah itu kira-kira bagaimana gerakan selanjutnya gitu Pak. Dari UPT-UPT itu bagaimana gitu ya. Yang menghidupkan semua laboratorium yang dimiliki, semua punya laboratorium. Semua terakreditasi. Nah tetapi akreditasi ini harus terus tetap meningkat. Ruang lingkupnya jangan hanya stagnan di situ. Dan kita juga penyelenggara uji profisiensi juga. Salah satu UPT kita di Balai Besar atau BPSIP veteriner saya sebutnya ya. Penyelenggara uji profisiensi. Nah PUP yang memberikan pengujian apakah suatu laboratorium veteriner itu memiliki kompetensi apa tidak. Ada PUP dan kita sudah terakreditasi dengan ISO 17043. Kalau 17025 sudah semua laboratorium di UPT kita. Sudah terstandar semua berarti ya Pak? Sudah terakreditasi. Sudah bisa kita gunakan untuk membuat standar produk gitu Pak berarti ya. Ya data-datanya karena membuat standar itu kan membutuhkan data. Nggak bisa kita menetapkan angka A, angka 1 atau angka 2 batasnya. Atau batas maksimal atau batas minimal. Itu tentu harus daya dukung data-data. Oleh karena itu laboratorium dengan standar itu saling dekat sekali hubungannya. Untuk membuat standar tentu butuh data. Data dari laboratorium. Tetapi ketika sudah jadi standar itu juga tetap butuh laboratorium untuk menguji suatu produk itu sesuai dengan standar apa tidak. Kan nggak bisa hanya diteplek-teplek gitu kita tahu berapa kadarnya kan. Tetap harus ada lembaga atau laboratorium atau lembaga penilaian kesesuaian. Sesuai apa enggaknya gitu. Oke jadi bisa diklaim gitu ya Pak untuk mengajukan standarisasi produknya gitu ya Pak. Justru di pentas dunia pun kita juga harus banyak data. Ketika kita dalam sidang kodex taruh lah. Kita dengan negara maju biasanya kelemahan kita di ketersediaan data. Nah melekat karena itu kita harus laboratoriumnya komplit ada jaringannya data-datanya dinamika data di lapangannya berapa. Sehingga nanti ketika ada batas ditetapkan tidak kesulitan di kita. Jadi memang data itu sangat dibutuhkan dalam penyusunan standar. Oke ini Pak sekarang kita mungkin balik lagi ke kenapa perubahan itu terjadi gitu Pak. Kita kan awalnya tadi itu penelitian nih Pak kita kan posat penelitian gitu. Kemudian beralih ke standarisasi. Nah apakah benar-benar tidak akan ada atau sudah kita tidak melaksanakan terkait dengan studi atau penelitian seperti itu gitu Pak. Atau bahkan atau mungkin masih membuka peluang untuk misalkan dari mana ke kita studi di kita gitu Pak. Atau perjelas gitu Pak. Ya prinsip itu kebijakan pemerintah kita sebagai aparatur sipil negara harus siap selalu melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pimpinan kita, kebijakan presiden, kebijakan menteri, kebijakan kepala badan dan sebagainya. Kita harus mentaati, harus sebagai aparatur yang taat. Dan tentu saja kita juga harus memiliki kemampuan berkolaborasi. Jadi pada prinsip sesuatu foksi ya kita memang bukan untuk penelitian sekarang ya. Tetapi namanya orang bekerjasama dengan siapapun selama penkerjasama itu menguntungkan, memberikan manfaat pada negara kita, kenapa tidak kan gitu. Jadi kolaborasi dengan siapapun, stakeholder manapun, yang penting tidak merugikan negara, tidak merugikan masyarakat, tapi justru memberikan pelayanan pada masyarakat ya harus bisa kita bangun. Oke. Pak boleh saya rumuskan? Monggo silahkan. Samperi gitu Pak. Jadi yang pertama SDM dan tools kita itu sudah ready untuk menyebut tugas dan fungsi baru gitu ya Pak ya. Kemudian kita membuka kerjasama kepada pihak manapun gitu ya Pak, untuk kemajuan dari produk-produk atau mungkin inovasi kita nanti gitu ya Pak ya. Nah yang ketiga kita itu PT kita saling mendukung untuk mewujudkan tugas dan fungsinya dari pusatnya sendiri gitu ya Pak ya. Oke Pak mungkin close statement gitu Pak. Semoga kehadiran BSIP ini memberikan kemajuan, memberikan milih tambah dan daya saing pada produk-produk pertanian kita, baik dari bahan-bahan bakunya sebagai bahan untuk sebuah proses, kemudian sampai produk akhirnya memberikan kemanfaatan untuk bangsa dan negara. Dari istilahnya jadi pertanian sampai ke tempat makannya. Dari hulu ke hilir gitu. Ya hulu ke hilir. Betul-betul BSIP ini memberikan daya tendang yang memberikan kemajuan. Dan saya kira kementerian pertanian sangat dipimpin orang yang sangat bekerja keras pimpinan kita. Pak menteri pertanian sangat bekerja keras dan selalu mendorong kita selalu bekerja keras. Ibaratnya tidak ada tanggal merah kan, semuanya bekerja terus. Kita malam pun juga bekerja keras ya, setelah itu power. Jadi saya kira kita dicontohkan oleh pimpinan kita bagaimana sebuah semangat, daya juang. Karena bangsa kita itu bukan bangsa ECE, bangsa kita adalah bangsa pejuang. Bangsa yang mampu berjuang, merdeka, bahkan sekalipun sekarang ini untuk membangun pun juga daya juangnya harus tinggi. Insya Allah. Oke, Bapak terima kasih sudah mampir ke kita. Enggak sih kita yang mampir ke rumah Bapak. Sudah hadir di pertanak gitu Pak, perbincangan seputar pertanakan gitu. Meskipun mungkin kita berubah kelembagaannya, tetapi insya Allah tujuan dan output kita mungkin memang pastinya tentu untuk memajukan masyarakat gitu ya Pak ya. Oke, Pak sampai ketemu lagi mungkin di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak masih berkenan. Amin, monggo silahkan. Silahkan. Oke, siap Pak. Makasih Pak ya. Oke. Terima kasih Sobat Farmers semua yang telah menyaksikan kita berbincang terkait dengan perubahan kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanakan menjadi Pusat Standarisasi Instrumen Pertanakan dan Kesehatan Hewan gitu ya Pak ya. Teman-teman silahkan untuk di like, komen, dan share. Dan mungkin bisa komen-komen di bawah terkait mungkin tema-tema kita selanjutnya. Seperti itu ya. Jangan lupa follow media sosial kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.